Sajian Serimpi Gondogusumo ini adalah hasil penelitian oleh Miji Tomioka dari Jepang yang berjudul Revaluing Japanese Course Dance, Serimpi and Bedoyo in the Relation Social and Cultural Context atas hibah penelitian api fellowship dari The Nippon Foundation dengan mitra kerja Institut Seni Indonesia Surakarta dan sponsor lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIBI Tari Serimpi dan Bedoyo mengalami banyak perubahan dan inovasi setelah keluar dari tembok keraton pada tahun 1970-an yaitu zaman PKJT Perubahan yang utama adalah 1. Pemadatan yaitu memperpendekkan durasi sajian tari sampai kira-kira seperempat 1. Irama cepat 2. Kekompakan dan kerampaan gerak yaitu usaha menyatukan gerak dari setiap penari sampai detail Muncul perubahan seperti ini tidak dibisahkan dari perubahan sosial dan budaya di Indonesia pada tahun 1970-an ketika irama hidup mulai pesat dan konsep seni modern barat dimasukkan namun demikian Miji Tomioka ingin melihat kembali ingin melihat kembali koreografi tari keraton yang sebelum tahun 1970-an Miji Tomioka mengutamakan bahwa setiap penari menghayati wiletan masing-masing dengan tafsiran gerak sendiri-sendiri maka dari itu gerakan setiap penari memang tidak begitu rampak dan rapi seperti sajian tari masa kini kita tidak menyatukan gerak dengan hitungan tetapi dengan rasa wiromo selain itu Miji Tomioka mencoba latihan serimpi di tengah masyarakat di luar tembok keraton penari pengerawit dan pengeprak untuk malam ini bukan dari keraton empat penari yaitu Miji Tomioka dari Jepang Ibu Setio Asik Ibu Saryuni dan Ibu Hadawiah dari Institut Seni Indonesia Surakarta pengeprak pengeprak Miji Tomioka Miji Tomioka telah belajar tari serimpi dan bedoyo yang versi utuh di karaton kasunanan dan berguru dan berguru kepada Almarhumah Ibu Sri Suciati Joko Suharjo mantan pengajar di SMKI Surakarta sejak tahun 1996 narasumber serimpi gondokusumo versi utuh untuk malam hari ini adalah Ibu Joko Suharjo Almarhumah yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 8 November durasi dari serimpi gondokusumo pada malam hari ini sekitar 50 menit malam hari ini Miji Tomioka dan kawan-kawan mempersembahkan sajian ini sebagai bentuk penghormatan kepada Almarhumah Ibu Joko Suharjo Rekan-rekan para pecinta serta komunitas langan peksan dan melikuran mari bersama-sama kita saksikan serimpi gondokusumo selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton